Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo sahabat medica, bertemu kembali dengan saya Dr. Ija Aiza Spesialis Kulit Kelami dan Esetika Hari ini saya akan membahas masalah ruang popok atau diaperush Diaperush adalah suatu kondisi peradangan kulit pada area yang tertutup atau area yang ditutupi oleh popok Kondisi ini sebenarnya cenderung tidak berbahaya Namun dapat menimbulkan keurian infeksi dengan infeksi bakteri ataupun dengan infeksi jamur Gejala yang ditimbulkan dari dia peras Yang pertama adalah adanya kemerahan Yang kedua adanya disertai dengan rasa gatal Yang ketiga ada pembekakan Dan yang terakhir adalah adanya lesi atau luka pada area tersebut Ada pun penyebab dari ruang popok Yang pertama adalah biasanya sedang terjadi pada kulit yang memang cenderung sensitif Yang kedua kelembapan Yang ketiga adanya kotoran, tinja atau urin yang menumpuk Yang terakhir terjadi karena gesekan yang terlalu berlebih Akibat dari pakaian yang ketat atau popok yang ukurannya terlalu kecil Yang perlu menjadi catatan untuk sahabat medica Adalah mengganti popok tidak menunggu popok dalam kondisi penuh Tapi mengganti popok setiap 1-2 jam Berikut ini ada beberapa yang bisa dilakukan untuk mencegah terdainya ruang popok Yang pertama gantilah popok secara teratur Atau jangan sampai menunggu popok itu dalam kondisi penuh Jika sudah ada tinja atau urin Harap segera untuk mengganti popok tersebut Yang kedua jangan lupa untuk bersihkan dan juga keringkan secara lembut Yang ketiga jangan lupa menggunakan salep sebagai pelindung Terutama yang mengandung zinc oxide Yang empat setelah menggunakan popok Biarkan kulit bermanfaat sebentar Dan kemudian baru menggunakan popok kembali Jika kondisi ruang popok tidak membaik Sebaiknya kalian konsultasikan kepada dokter spesialis kulit Kelamir dan estetika Untuk mengetahui apakah sudah terjadi koinfeksi Baik itu dengan bakteri ataupun dengan jamur Sekian dari saya dokter Ica Happy and healthy with my Nica Jangan lupa follow ya untuk mendapatkan informasi menarik lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye